Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumum, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustad, guru ngaji, atau pegawai rendahan, orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional, biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi, karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep Lifelong Learning, atau Education for Sustainable Development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua cenjang usia. Raudatul Adfal untuk tingkat TK, madrasah Itidaiyah untuk tingkat SD, madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijasa yang diakui negara dan bisa melanjutkan kejenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendikia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76 ribu madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang perwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan, yang rahmatan lih alamin, dan menghargai kearifan lokal. Jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka, Madrasah pilihannya.